Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu ayat perdagangan Di dalam hal Qur'an Tentang kita dengan Allah itu Misalnya Surat Assof Wahai orang yang beriman Mau gak kalian Aku tawarin Satu tijarah Tijarah itu Dagang Orang yang berdagang itu namanya tajir Terus jadi bahasa Indonesia Tajir kaya raya Dalam bahasa Arabnya tajir itu artinya pedagang Jadi dagang sayur juga Tajir, eh kerjanya apa? Tajir Padahal jualan Hal-hal yang sepeli Kayak di Arab jualan siwak Itu namanya tajir siwak Jadi dia kaya raya gara-gara siwak Ini tijarah Tunjikum min azabin alim Perniagaan yang bisa Menyelamatkan kalian dari azab yang Sangat menyakitkan Yaitu azab di neraka Sehingga karena Allah menggunakan Bahasa dagang dengan hambanya Dan Allah itu Ghaniyun Syakurun Terus Ra'ufun Rahimun Wasiun Apalagi Karimun Jawadun Banyak Sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia Yang Ada hubungannya dengan Tijarah Dengan tawaran berdagang Dan semua nama itu Harusnya jadi semacam Motivasi dan jaminan buat kita Bahwa kalau berdagang dengan Allah itu Enggak bakalan rugi Pertama Allah itu Ghaniyun Yang maha kaya Jadi gak akan mungkin kita Ditunda-tunda bayarannya Karena Uangnya belum cair Karena ternyata Dananya Gak bisa diambil Misalnya Atau Dananya mandab dan segala macam Gak mungkin Karena Allah Ghaniyun Jadi Hartanya itu gak tanggung Kalau kita berdagang Atau berakat dengan makhluk Ada kemungkinan Kita akan sedikit Dikecewakan Atau bahkan sangat kecewa Karena Bukan hanya dia Orang yang jahat Kadang dia orang baik Juga bisa ngecewain kita Kenapa orang baik Bisa ngecewain Karena dia manusia Dia ngecewain kita Bukan karena sengaja Tapi karena Keterbatasan dan kekurangannya Kayak kita berakat Pinjam-meminjam Dengan teman kita 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 yakin sama dia Kita percaya Dia orang yang jujur Orang yang amanah Dan dia berjanji Dalam Satu bulan Akan membayar hutang Ternyata Selang satu bulan Dia datang ke kita Minta maaf Gak bisa bayar hutang Karena duitnya belum ada Padahal dia udah Berusaha semaksimal mungkin Dan bukan karena dia Sengaja Bukan karena dia Tidak amanah Tapi karena dia manusia Dan di waktu itu Mungkin Kita lagi butuh-butuhnya duit Sementara kita berharap Dari dia Tidak cair Alasannya juga Masuk akal Akhirnya kekecewaan itu Muncul secara Natural Tidak bisa dibendung Walaupun kita Tidak marah sama dia Tapi kecewa dan sedih Minimal ada Ini kalau berakat dengan Makhluk Kalau Allah Tidak mungkin Di tangan Allah Semua kerajaan Jadi berdagang dengan Allah Dengan nama Ghaniyun aja Itu udah bikin kita Harusnya nyaman Gak usah Kawatir lah Kalau berakatnya Dengan Allah Justru Kawatir Kalau berakatnya Dengan manusia Nanti ada lagi Sifat Allah yang lain Allah itu Wafa Allah gak pernah Ingkar janji Allah gak pernah Menunda-nunda Untuk Menunaikan janji Dan Allah itu Gak pernah Ngasih Persis Seperti yang dijanjikan Gak pernah Ngasih Persis Seperti yang Dijanjikan Yang ada Allah ngasih Minimal Sepuluh kali lipat Dari yang dijanjikan Ini namanya Wafa Memberikan Lebih dari haknya Dan Allah itu Paling wafa Sehingga Kalau kita berakat Berdagang dengan Allah Gak mungkin Kita dapat Hak kita Persis Gak mungkin Apalagi rugi Dapat persis Saja Gak Kayak misalnya Ibarat Kita nolongin orang Hanya sekedar Memindahkan duri Dari jalan Pahalanya itu Bukan nanti Allah akan Ngebalas kita Dengan cara Menyelamatkan kita Dari duri Seukuran itu Di jalan Gak Kalau misalnya Kita mindahin Batu Mungkin Ukuran batu Yang bisa bikin Motor Kepleset Allah akan Menyelamatkan kita Minimal Sepuluh kali lipat Dari ukuran batu itu Kayak misalnya Sekarang lagi musim Longsor nih Ada satu batu Yang ukurannya Semobil Bisa aja jatuh Di atas jalan Di daerah Mana kemana Yang viral Jawa barat lah ya Jatuh di jalan Sehingga Kalau misalnya Bahkan ada beberapa Yang cukup viral Tentang kebesaran Allah Yang batunya itu Jatuh Persis Kurang dari Satu detik Dari jarak Mobil yang baru Lewat Minimal Sepuluh kali lipat Dari ukuran Kebaikan Yang kita lakuin Ini artinya Allah wafa Jadi gak ada ruginya Sama aja Gak ada Apalagi rugi Ini berakar Dengan Allah Ditambah lagi Allah gak mungkin Ingkar janji Kalau Allah Sudah berjanji Allah pasti Menunaikan Dan gak ada Penghalang bagi Allah Untuk menunaikan janji Kalau kita kadang Banyak penghalang Macet Bisa Berubah janjinya Eh kita ketemuan Zuhur ya Di Telkomsel Akhirnya datangnya Menjelang asar Kenapa Kejebak macet Banjir Memangnya kita bisa terbang Gak bisa Allah tidak ada Penghalang baginya Untuk menunaikan janji Gak ada cerita Allah jadi Gak menunaikan janji Sama kita Gara-gara Repot sama Firaun Gak ada Ah Firaun mah Gak ada apa-apanya Bahkan Allah Bilang dengan bahasa Sombong Dan Allah berhak sombong Satu-satunya Zat yang berhak sombong Kan cuma Allah ya Jadi kalau kita sombong itu Kita udah melakukan Dosa besar Mengambil hak Allah Gimana Allah yang boleh sombong Kayak misalnya ketika Allah Memberi Zakaria Anak Dalam usia yang Secara ilmiah Gak mungkin punya anak Zakaria nanya Gimana caranya Saya punya anak Istri saya mandul Saya udah tua Kata Allah Kata Allah Kala kazalika Kala rabbuka Huwa alayya Hayin Hayin itu artinya Hin Hin itu jadi bahasa Indonesia Hina Gak ada apa-apanya Rendah Remeh Kecil itu mah Kata Allah Gak ada yang membuat Allah Itu sulit Untuk menunaikan Janjinya Sehingga Allah Kalau Allah udah berjanji Pasti ditunaikan Kalau kita sampai berfikir Allah menunaikan Gak ya Seolah-olah kita Suuzon sama Allah Seolah-olah Allah itu ada Ada penghalang Untuk bisa menunaikan janjinya Walaupun Allah maha baik Gak Gak ada penghalang Kalau Allah sudah berjanji Pasti Allah tunaikan Dan tepat sesuai dengan janji Allah Tidak mungkin meleset sedikit pun Detik Bahkan kurang dari detik itu Lebih kecil dari ukuran detik Tepat seperti apa yang Allah Janjikan Banyak lagi nanti Syakur Arti syakur itu Allah Maha menghargai Gak mungkin ada kebaikan kita Terus Allah bilang Ah gitu aja Minta diapresiasi Emang saya gak pernah buat baik sama kamu Allah gak pernah kayak gitu Walaupun Allah maha baik Dan terus memberikan kebaikan dalam hidup kita Gak pernah Allah Misalnya ketika kita melakuin satu kebaikan Terus Allah bilang Kan udah dibalas kemarin Kan udah dibayar kemarin Dengan kesehatan Dengan nafas Dengan segala macam Enggak Tetap aja dibalas Padahal kebaikan-kebaikan kita Seumur hidup Bahkan mungkin gak bisa Membayar Satu helah nafas kita Sekalipun Tapi Allah gak ngitung Kayak gitu Allah gak ngitung Kebaikannya Kepada kita Dan emang kita juga Gak disuruh berhitung Karena gak akan sanggup Karena gak akan sanggup Wainta'udhu Ni'amatallah Latuh suha Kalau kalian pengen ngitung Nikmat Allah Kalian gak akan sanggup Yang Allah minta dari kita itu Bukan menghitung Tapi mensyukuri Dan kalau kita bersyukur Bukan udah Oh yaudah Udah memang sempantasnya Kalian bersyukur Enggak Ditambah lagi tuh Syakur Syukur aja ditambah Beramah soleh ditambah Jadi kayak Allah tuh emang seneng ngasih gitu Seneng ngasih Cuman Allah Pengen lihat Kita pantas gak diberikan Ada sedikit aja Kepantasan pada diri kita Dikasih lebih dari apa Yang kita pantas mendapatkannya Jadi ibarat Makanan Allah tuh udah sediain Segala macem Kita tuh cuma disuruh Ngambil sendok Terus makan sendiri Kadang-kadang itu juga Disuapin Cuma disuruh buka mulut doang gitu Terus kita gak mau buka mulut Alasannya kita bilang Allah sombong banget sih Saya disuruh buka mulut Kenapa gak dikenyangin aja Masih banyak Minta padahal Udah disiapin Udah dimasak Udah dihidangin Disuapin Tugas kita cuma buka mulut Sesederhana itulah Kita mendapatkan nikmat Allah Kita hanya ikhtiar sedikit Tapi dapatnya banyak Luar biasa Kadang-kadang Ikhtiar yang sedikit ini Bikin kita komplain Bikin kita nuduh Allah Dengan tuduhan-tuduhan Yang gak pantas Ini artinya Teman-teman yang dirahmati Allah Paling aman itu Kalau berakat dengan Allah Paling aman udah Cuman kalau kita Banding-bandingin nih ya Biar lebih fair Kenyataannya kita agak-agak Gak fair sama Allah Contoh nih Kalau kita bandingin Akad kita dengan Allah Dan akad kita dengan makhluk Allah kan kadang-kadang Ngomong di Al-Quran tuh Siapa yang meminjamkan Harta terbaiknya kepada Allah Nanti Allah Ganti Berkali lipat kan ya Ini kan konsep riba Sebetulnya kan ya Karena Allah Allah itu emang Mengharamkan riba Kalau kepada sesama makhluk Tapi Menggunakan riba Kalau kepada dirinya sendiri Makanya Allah menggunakan istilah Ya mahaqullahu riba Wa yurbi as-sadaqot Allah menghapus riba Tapi meribakan sedekah Bahasa Kalau kita terjemahkan secara bahasa ya Yurbi itu kan dari kata riba Ya mahaqullahu riba Wa yurbi as-sadaqot Allah menghapus riba Kalau kepada sesama makhluk Tapi meribakan sedekah Kalau ke Allahnya Arti meribakan sedekah Kalau kita kasih satu Allah balas 700 kali lipat Berarti kan riba Tapi kalau dengan Allah Gak masalah Kenapa Allah gak akan terzalimi Oleh riba kita Orang Allah maha kaya Tapi kalau makhluk diribain Kan jadi sulit buat dia Jadi zalim Kalau Allah tidak masalah Lebih dari 700 kali lipat juga Gak masalah Karena Allah bilang Bi ghairi hisab Tanpa batas 700 itu hanya Hitung-hitungan Yang kita bisa Bayangin Tapi di akhir ayat Tetap ada kalimat Bi ghairi hisab Gak ada batas Allah bilang Siapa yang meminjamkan hartanya Kepadaku Sedekah Zakat Wakaf Segala macam lah Termasuk nafkah kepada istri Kepada keluarga Siapa yang meminjamkan hartanya Kepadaku Aku ganti Berkali-kali lipat Siapa yang menyimpan Hartanya di sisi Allah Allah ganti Jelas itu ayatnya Belum lagi nanti Dikuatkan dengan Hadis-hadis yang suahi Tapi kenyataannya Kadang kita masih Agak ragu Nyimpan uang ke Allah Lebih yakin Nyimpan uang ke Makhluk Berapa tabungan kita di bank 100 juta Kuatir gak dengan Angkasa gitu Kita taruh di orang lain Gak kuatir Kenapa Itu bank Itu jelas Pertanggung jawabannya Itu gak mungkin Akan dirugikan Bahkan yang ada bertambah Mau itu konvensional Mau itu juga Syariah Yang jelas Naruh uang disitu Kita yakin banget Ratusan juta Tartinya Naruh uang di Allah Zakat Sedekah Yang jauh lebih kecil dari itu Kadang mikir Oh berkurang Eh Ini gak fair nih Ini artinya Kita sebetulnya Gak yakin-yakin amat Bahwa Allah itu Maha baik Maha memberikan Berkali lipat Maha menunaikan janji Gak yakin-yakin amat Walaupun lisan kita Terus mengatakan Sadakallahul Azim Sadakallahul Azim Kan kalimat Sadakallahul Azim Itu kalimat tasdik Kalimat pembenaran Dan dia boleh di ucapin Di setiap habis Satu ayat Juga boleh Gak harus di akhir bacaan Walaupun Kebiasaan di Indonesia Maha Sadakallahul Azim Itu penutup bacaan Kan Kalau misalnya Ada yang baca Kurangnya lama banget Terus ada yang nyindir Dari belakang Sadakallah Sadakallah Gitu kan ya Biar nyutup Gitu bacaannya Padahal Sadakallah itu artinya Maha benar Allah Maha benar Allah Kan dia membenarkan Tasdik Dan orang yang selalu Mentasdik itu Namanya sidik Seperti Abu Bakar Asidik Bisa aja kita bilang Alif lamim Allahu alam Wasadakallah Dali kali kita Bularai bafi Sadakallah Hudalil mutakin Sadakallah Bisa aja Walaupun gak harus selalu Dengan lisan Tapi dalam hati juga boleh Yang jelas Kita selalu bilang Dengan lisan kita Sadakallah 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 Tapi kenyataannya Kita gak bisa bohong lah Di hati kita itu Sebenarnya gak yakin-yakin Amat bahwa Allah itu Maha benar Ini yang kita perlu bangun Makanya buat saya Belajar mengenal Allah Belajar akidah itu Bukan belajar teori Tentang Allah Rububiyah Uluhiyah Asma Sifat itu Wawasan lah Dan itu dipelajari oleh Para ulama Tapi yang paling inti Belajar akidah itu Adalah Belajar yakin Sama Allah Kadang kita gak tahu Istilah rububiyah Tapi yakin banget Sama Allah Yang maha memelihara Kita gak tahu Istilah uluhiyah Tapi kita mewahid banget Ke Allah Gak pernah menyukutukannya Kadang kita gak hafal Semua asma Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita Selalu yakin Dengan janji-janji Allah Itu orang yang sudah Berakidah dengan baik Tapi ada orang yang Rububiyahnya Paling ahli Bahkan dia Menulis buku tebal Doktor di bidang Rububiyah Doktor di bidang uluhiyah Doktor dalam asma Dan sifat Wawasannya banyak Sehingga di Arab Itu ada istilah Maklamah Maklamah itu Kita terjebak Di era Banyak teori Bilal itu Gak terlalu ngerti Istilah-istilah Rububiyah Uluhiyah Asma dan sifat Bahkan istilah Akidah Itu bukan istilah Al-Quran Hadis Istilah Akidah Itu istilah Para ulama Makanya di Al-Azhar itu Kita mempelajari Mata kuliah Salah satunya Tentang Pembaharuan istilah Sejarah Pembaharuan Istilah Istilah yang ada Di Al-Quran Yang ada di hadis Istilah yang dari ulama Istilah yang datangnya kemudian Istilah yang kekinian Termasuk kayak kita Ikhtilat Bagi sebagian orang Menganggap istilah Ikhtilat ini Istilah yang paling Baku kan ya Padahal tidak ada Istilah-istilah Di dalam Al-Quran Hadis Yang ada Adalah istilah Hijab Misalnya Tetapi tetap Nilainya ada Akidah Tidak ada di Al-Quran Nadis Yang ada Rububiyahnya Rabbal Alamin Rabbin Nas Dan seterusnya Uluhiyah Dan seterusnya Tapi istilah Akidah tidak ada Artinya Sahabat itu Tidak mengerti Wawasan tentang Akidah secara Luas seperti yang kita Pelajari Di semua taklim Ada pembahasan Akidah Sampai ada taklim Khusus sebab Akidah Dibadah banyak buku Sahabat tidak Sedalam itu Sebagian mereka Hanya beberapa Sahabat yang memang Fakih dalam agama Tapi banyak juga Sahabat Yang pas-pasan Urusan agamanya Cuman Buat mereka ilmu itu Di hati Bukan di fikiran Sehingga ilmu itu Menambah iman Menambah rasa takut Kepada Allah Makanya Allah berfirman Sesungguhnya yang takut Takut itu kan sifatnya Di sini Takut itu perasaan Bukan fikiran Maka yang takut Kepada Allah itu Orang yang berilmu Berarti ilmu itu Harusnya melahirkan Rasa takut Melahirkan rasa yakin Melahirkan rasa Berserah diri Melahirkan rasa percaya Ini berarti ilmu Makanya Teman-teman yang dirahmati Allah Coba kita Istafti kolbak Kata Nabi Istafti kolbak Tanya ke hati masing-masing Kira-kira kita Udah berakidah belum Kira-kira kita layang Gak disebut orang yang beriman Salah satunya Gimana kita Yakin kepada Allah Dalam akad-akad hidup Dalam Transaksi-transaksi kehidupan Cara Mengukurnya Gampang Bandingin aja Dengan manusia Padahal kan kita bilang La syarika lah Kemudian kita bilang Inna solati Yonusuki omahya Ya umatri larul almin Iya karena Biduwa iya Karena saya Banyak kan kata-kata Allah Yang paling lah Pokoknya Tapi kenyataannya Yang contoh tadi aja Kita begitu tenang Nyaman Yakin Menyimpan Harta kita Kepada makhluk Dalam sebuah lembaga Bank atau apapun Tapi kita agak-agak ragu Nyimpan uang ke Allah Dalam bentuk sedekah Zakat dan seterusnya Padahal Allah Gak pernah minta 100% loh Kalau kita mau ngasih 100% juga Ada syaratnya Gak mentang-mentang Ada cerita Abu Bakar Ngasih seluruh hartanya Terus kita Mewajibkan semua orang Kayak Abu Bakar Gak Banyak syarat Abu Bakar udah memenuhi Syarat itu Salah satu syaratnya Keluarganya Rito Karena kalau keluarganya Gak Rito Berarti zolim kan Ada seorang sahabat Pengen nyedekahin semua hartanya Sebelum dia wafat Kata Nabi Kamu punya anak Punya Kalau gitu Jangan semuanya Setengah boleh gak Nabi Kebanyakan Sepertiga Itu juga sih Sebetulnya kebanyakan Ya udah gak apa-apa deh Maksimal sepertiga Karena ada dua per tiga Hak orang Orang lain Keluargan Seterusnya Tapi kalau keluarga Udah apa dari Rito Kayak Abu Bakar Istrinya juga Asma Bintu Umais Tahu sendiri Asma Bintu Umais Kayak gimana orangnya Dikurangin gaji presiden Aja di area Rito Kan dia Ngumpulin Sisa-sisa receh Dari gaji Abu Bakar Biar bisa akhir bulan itu Beli daging Seperempat kilo aja Ya Abak-abak Kata Asma Asma ini Perempuan yang menikahi Tiga laki-laki Ahli surga Tiga-tiganya Yang pertama Jafar Kedua Abu Bakar Yang ketiga Ali Jadi ketahuan ya Gimana perempuan ini Suaminya aja Tiga Tiga-tiganya Ali surga Ya Abu Bakar Kita udah lama nih Gak makan daging Sejak kamu jadi khalifah Boleh gak Saya sisain dikit aja Dari belanja bulanan Kalau nanti bisa Beli daging Boleh Kalau masih bisa Kata Abu Bakar Disisain receh Uang 200 rupiah 500 rupiah Disisain Akhirnya Terkumpul lah Setelah beberapa bulan Ah bisa nih Beli daging seperempat Akhirnya dia bilang Ya abak-abak Sudah terkumpul nih Kayaknya bisa beli daging Walaupun sedikit Untuk kita makan Sekali aja Kata Abu Bakar Astagfirullah Berarti gaji saya Masih ada lebihnya Kasih kebaytulmal Mulai bulan depan Gaji saya dikurangin Gaji saya dikurangin Seukuran dengan Yang bisa disisain Asma bintu Umais Samih Nah Gak acaraikan saja Pulangkan saya Enggak Asma bintu Umais Makanya Apakah istri kita Asma bintu Umais Dan apakah kita Abu Bakar Kita bukan Abu Bakar Dan istri kita bukan Asma bintu Umais Jadi kita mending Pakai aja Teladannya Sahabin Nabi Wakos Mungkin Atau Muaz bin Jabal Atau minimal Abdurrahman bin Auf Gimana Abdurrahman bin Auf Minimal ya Ketika Abdurrahman bin Auf Ngeliat istri-istri Nabi Ditinggalkan oleh Rasulullah Kan jadi janda nih Dan istri Nabi kan Gak boleh nikah lagi Sehingga harus ada Yang nafkahi Maka Abdurrahman bin Auf Memberikan masing-masing Istri Nabi Hadiah Sebesar 21 miliar Satu orang Ada 9 orang 21 miliar Dan itu Receh lah Buat Abdurrahman Abdurrahman kok gede banget Berapa emang 21 miliar Emang saya pernah ngasih gitu Lupa Kita ngasih seribu aja Ingat sampai mati gitu ya 21 miliar Satu istri Nabi Bayangin Jadi artinya Ini maaf ya Gimiknya kebanyakan Kemana-mana Intinya mah Kalau kita berakar dengan Allah Gak mungkin kita rugi Cuman Mau jujur Tanya aja ke hati sendiri Sama gak Sama aja gak boleh Sebetulnya Masih kurang fair Kalau sama Harusnya Allah lebih ya Tapi sama juga belum Apakah sama ketenangan kita Ketika kita nabung uang di bank Dengan ketika kita bersedekah Sama ketenangannya Mantap gitu Wah sedekah Misalnya dengan angka yang Agak sedikit Menurut kita gede Kan itu Relatif ya Misalnya Ada donasi untuk Palestina Surya Segala macam lah Untuk kemanusiaan Ada untuk di Indonesia juga Bencana Kalau ngasih 100 ribu Mungkin kita gak mikir Dan 100 ribu juga Pulsa kita kurang ya Kuota kita mungkin lebih dari itu Atau sekali kita ngopi Satu gelas Sudah 50 ribu 60 ribu Berdua sama temen kita Atau berdua sama pasangan kita Udah Sekali duduk di cafe itu Udah 200 ribu Jadi 100 ribu Buat kita bukan angka yang Harus yakin dulu Baru ngeluarin Gak sengaja juga keluar Kadang-kadang ya Nah Parkir berapa Jadi Bukan angka yang besar lah Coba Mungkin buat kita Angka yang besar itu Sejuta Apakah Kita ngerasain Ketenangan Ketika berinfarkt Sejuta Seperti ketenangan Ketika kita Naruh uang di bank Sejuta Sama gak Kalau sama Naikin lagi 2 juta 5 juta 10 juta Sampai angka Yang ketika di bank juga Kita gak yakin Ke Allahnya yakin Itu baru lebih Luar biasa tuh Kayaknya gak ada Angka ke bank Kita gak yakin kan Semiliar juga kita yakin Kalau ada duit Ada duit semiliar Taruh di bank Justru Lebih ragu Kalau disimpan sendiri Taruh di bank Lebih yakin Berarti harusnya Walaupun Allah gak akan Minta segede itu Kita gak perlu ragu Untuk berinfarkt Kejalan Allah Udah ngasih aja Kalau saya punya Punya Hashtag lah ya Yang saya coba Belajar ngamalin Sedikit-sedikit Untuk sendiri Sedekah sesering belanja Sedekah Sesering belanja Terutama belanja Yang bukan kebutuhan pokok Mungkin kebutuhan pokok kita Sebulan Sekali belanja Di supermarket Sejuta setengah Misalnya Sisanya Kita kan masih sering belanja tuh Ngafe Belanja baju Apa segala macam Apalagi kalau lagi keluar kota Dinas Pulang-pulang Pasti minimal belanjanya 500 ribu Kalau gak sejuta Saya punya hashtag Sedekah sesering belanja Kalau saya belanja sejuta Saya harus sedekah minimal 300 ribu Sepertiganya Ini buat sendiri Bukan fatwa ya Bukan hukum fikih Motivasi nih Motivasi buat sendiri Karena gak boleh memfatwakan Lebih dari standar fikih kan Tapi kan boleh memotivasi Lebih dari standar fikih Makanya beda bahasa Fatwa il-amal Dengan bahasa Fatwa fatwa fikih Kalau ditanya fikihnya Ya sedekah Semampunya Yang lebih Atau yang Bahkan yang receh Kalau bahasa kasarnya Tapi kalau motivasi Coba Sepertiga deh Berarti kalau kita belanja sejuta Budget kita Sejuta tiga ratus Begitu selesai belanja sejuta Langsung Saya udah save Rekening-rekening sosial Atau rekening Kemanusiaan Transfer Karena kalau transfer Gak berasa ya Lebih enak gitu Kalau angka Kalau uang kertas kan Aduh tebal Kalau transfer Tinggal ketik Kirim Ujung-ujung lama-lama Kenapa tinggal segini saldonya Pokoknya biasain kayak gitu Jadi kita Sisi positifnya apa Pertama Kan tujuan bersedekah itu Salah satu goals Dari sedekah itu apa Menghilangkan rasa kikir kan Salah satu goals Dari sedekah itu Menghilangkan rasa kikir Jadi ukuran sedekah Yang afdol itu adalah Ukuran yang bisa Membuang rasa kikir Di hati kita Gimana membuang rasa kikir Sampai kita ngerasa Gak sayang lagi Dengan uang itu Untuk diberikan kepada Allah Itu berarti udah hilang Rasa kikir Sampai kita merasakan Membantu orang lain itu Lebih berharga Daripada menyimpan Atau menumpuk-numpuk harta Udah hilang rasa kikir Berarti kita harus belajar Menghilangkannya dengan sedekah Satu Kedua apa Kita jadi perhitungan Untuk belanja Duh Sejuta Sejuta Tiga ratus Dua juta Dua juta Dua enam ratus Sepuluh juta Tiga belas juta Kan gitu kan ya Jadi ngitung gitu Apalagi buat Ibu-ibu nanti nih Ed Ibu-ibu lah Karena kadang-kadang Kalau Kan ada Apa ya Tutorial belanja Ala Rasulullah kan Salah satu tutorial Belanja ala Rasulullah tuh apa Bawa barang sendiri Nabi pernah lagi belanja Di pasar Terus ditemenin Sama Abu Hureroh Kalau gak salah Pas Nabi beli Apa gitu Abu Hureroh pengen Bawain barang Nabi Kata Nabi Orang yang belanja Membawa barangnya sendiri Nanti baca tuh Diri Edusulhin Bab etika-etika gitu Termasuk etika berbelanja Kenapa disuruh bawa barang sendiri Biar ketahuan Kalau dia udah belanja banyak Bayangin yang bawanya suami Supir Kan gak ketahuan Enteng aja kan ya Yang dibawa cuma kartu kredit doang Atau kartu debit misalnya Kan ringan tuh Begitu dia bawa sendiri Rempong gitu kan Oh udah belanja juga ya Belanja saya Makanya Nabi Menyunahkan tutorialnya Bawa belanja sendiri Jangan titipin ke orang lain Jadi teman-teman yang dirhamati Allah SWT Disitu kita bisa ngukur Kita nih yakin gak sih sama Allah sebetulnya Karena kalau kita gak terlalu yakin sama Allah Wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat Soalnya kenapa Aku tergantung Prasangka hambaku kepada aku Ya kita sendiri yang jadi jawabannya Gimana kita yakin sama Allah Kayak gitulah Allah ngasih ke kita Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu Agak sedikit Spekulasi tapi ke Allah Jangan spekulasi ke makhluk Kalau mau spekulasi Dalam tanda peti gambling Coba gambling ke Allah Arti gambling ke Allah Lakukan sesuatu yang beresiko Tetapi yang diriduai Allah ya Karena kalau beresiko gak diriduai Allah kan bahaya Gak ada akad berhati dengan Allah Sesuatu yang beresiko tapi diriduai Allah Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali Menikah Kok beresiko Ustaz? Gak punya modal nikahnya Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh Kalau mau nikah apa? Dari calon mertua Kerjanya apa? Gitu kan ya? Paling mainstream tuh Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan Tapi pede jawabnya Sampai mertua juga Belum lagi ngeluarin dalil ya Kan Ustaz lah ya Banyak dalil Ayat, hadis Banyak lah udah saya kumpulin Bisa jadi satu buku tuh Khusus ayat dan hadis Untuk melamar Mudah-mudahan nanti Bisa di-share Ayat dan hadis Bahan untuk melamar Nembak calon mertua lah Pak itu ada tuh hadis ya Cuman saya Agak-agak ragu nih Bunyinya kayak gimana Itu kurang lebih sih Yang pernah saya denger dari Ustaz Ini hadis sohaya loh pak Kalau datang seorang pemuda Yang baik akhlaknya Gitu kan ya Jangan ditolak Itu Saya pernah denger Bapak pernah denger Pernah sih Nah gimana pak? Saya Beres langsung urusan Masa dia mau nolak hadis kan ya? Ingkar sumnah tuh Nah jadinya bahaya Duh jangan pakai-pakai hadis deh Dan segala macam Gak mungkin dia ngomong kayak gitu Nikah tuh gak punya modal Tapi Ya bismillah aja lah Gambling kan Masa saya mau taat kepada Allah Dibiarin telantar Kan gak mungkin Kan menikah itu Untuk taat kepada Allah kan Wah hawa nafsu Emang hawa nafsu Masa nikah gak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru nih Di masyarakat kita Katanya gak boleh menikah Karena hawa nafsu Bukankah nikah itu adalah Solusi buat hawa nafsu? Lo nikah Gak karena Allah tuh Karena nafsu Gak berbenturan dua hal ini Tapi Kalau dia menikah karena hawa nafsu Dan ingin menghalalkan Dengan terhormat hawa nafsu itu Itu namanya karena Allah Gak ada cerita karena Allah Berarti gak melibatkan hawa nafsu Gak kayak gitu sih bahasanya Sama kayak kita kerja nih Lo kerja karena Pengen gaji tuh Bukan karena Allah Pengen gaji dan karena Allah itu Gak berbenturan Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan Rezeki yang halal Dan menafkahi keluarga Dan itu semuanya karena Allah Jadi gak dibilang Jangan mengharapkan gaji Harapkan pahala Pahala itu salah satunya gaji Karena pahala dalam bahasa Arab Gak ada pahala Yang ada Al-jazah Al-ajru Al-jazah itu artinya balasan Al-ajru itu artinya upah Upah itu Bisa dalam bentuk kesehatan Bisa dalam bentuk materi uang Bisa dalam bentuk Kebaikan di akhirat Bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka Dan sakit terusnya Itu al-jazah Al-ajru Termasuk Mendapatkan hak kita Dalam sebuah pekerjaan Gak masalah mengharapkan Saya kerja di Telkom Kenapa? Gajinya gede Gak apa-apa Selama yang kita dapatkan itu Halal Tapi kalau yang kita kejar Gaji gede Dan syubhad Apalagi haram Itu bukan karena Allah Termasuk menikah Menyalurkan Kenapa kamu menikah? Karena saya pengen Menyalurkan Kebutuhan biologi saya Secara halal Wah Gak karena Allah nih Nafsu nih Emang nafsu Emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan Litas kuno ilaiha? Apa arti Litas kuno ilaiha? Supaya Tenang Supaya Jadi nyaman Gejolak Di dalam diri kalian Dengan cara Kepadanya Itu bahasa Dan di Al-Muminun Juga dikatakan Waladhinahum Lifurujihim Hafizun Kalau gak bisa Hafizun Maka dia salurkan Gimana cara nyalurinnya? Dua Illa ala azwajihim Yang kedua Gak usah dibahas Yang satu aja Illa ala azwajihim Kepada Istri mereka Eh bukan istri mereka Istri-istri mereka Illa ala azwajihim Kalau dia menyalurkan Dengan cara yang lain Selain yang dibolehkan Kayak gitu Kata Allah Faula ikat umul adun Dan Allah gak suka Kepada orang yang Melampaui batas Jadi Menikah Karena Allah Karena saya ingin Menyalurkan Kebutuhan biologi Secara halal Misalnya Makanya mencari Yang sesuai dengan Kriteria masing-masing Kalau misalnya Ada yang kriterianya Harus yang Arab Cari aja Syarifah Habib Kalau Habib Perempuannya Syarifah kan ya Atau Saya pengen yang Oriental Pergi aja ke Korea Atau ke Jepang Saya pengen yang Misalnya Etnik Bisa Di Indonesia Ini masalah Bukankah Nabi Justru mengatakan Memilih perempuan itu Yang pertama Justru Fisiknya Walaupun yang Paling berharga Bukan fisik Tapi tetap Ditaruh yang Paling depan Karena itu Yang ketahuan duluan Kita gak mungkin Tahu Kesolehannya Langsung ketika Awal ketemu Ini soleha banget Belum tentu Ketika udah Kenal dekat Baru tau Ternyata dia Rajin Tahajud Rajin tilawah Walaupun kadang-kadang Kita ngeliat dia Di Instagram Postingan terakhir Tilawah Alhamdulillah Satu ujus hari ini Tapi rata-rata Yang pertama dilihat Fisiknya kan ya Walaupun fisik Banyak menipu sih Hasil editan Segala macem Pas ngeliat orangnya Hah Lebih cantik Dari di Instagram C Dia salah ngedit Ini artinya teman-teman Kalau menikah itu Karena Allah Kenapa takut Bukankah Allah sendiri Berjanji Kalau mereka Fukoro Apa arti Fukoro Gak punya apa-apa Kalau miskin Masih punya apa-apa Cuma dikit Kalau Fukoro Gak punya apapun Allah yang Yugniahumullah Allah yang akan Mencukupkan kebutuhan mereka Oh Allah yang cukupin Ya udah selesai Nikah Datang Yuk nikah yuk Gak gitu sih caranya Terlalu polos Kayak gitu Pasti ditolak lah Adalah Trik-triknya Pasti teman-teman Udah mempraktekan Kalau gak Pasti status Masih jomblo ya Jomblo itu kurang Kreatif menurut saya Kalau yang udah nikah Pasti kreatif banget Tau banget Cara-caranya gimana ya Alhamdulillah berhasil Setidaknya untuk dia Berhasil setelah Puluhan orang yang gagal Misalnya Kalau yang jomblo nih Kayaknya harus Latihan nih Belajar Kepada yang udah nikah Nanti di kantor Sambil istirahat Sharing deh Eh gimana dulu Lo nembak Calon istri Ah gitu aja Gimana gitu aja Tahajud dulu Ya Allah Yang membalak Balikan hati Hati dia Memang ada Di dalam tubuhnya Tapi pemiliknya Bukan dia Tapi engkau Ya Allah Setau saya nih Dia kayaknya Hatinya kesifulan Dah saya mah Gak bisa kecuali dia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Akhirnya Berhasil Dan saya ngebuktiin itu banget Saya sering bilang Saya itu bukan Tipe istri saya loh Sangat bukan Tipe istri saya Ada empat Hal yang pantang Buat istri saya Empat-empatnya ada di saya Subhanallah Kok bisa berhasil Ustaz Dia berdoa Ya Allah Ya Allah Jangan itu Jangan itu Jangan itu Jangan itu Saya cuma berdoa sekali Ya Allah Please yang itu Ternyata Tiba-tiba ya Kelapa-kelapa Gak berhasil dia Saya tanya Kenapa kamu milih saya Bukankah empat-empatnya Ada pada saya Pertama Gak mau orang Sumatera Katanya orang Sumatera itu Keras Saya Dulu Orang Sumatera itu Keras Orang Aceh Sumatera Kuliah di Mesir Gak Mesir mah Sumateranya Arab Kan Arab juga Ada Sundanya Ada Jawa ya Sundanya Arab itu Kayak Yaman Itu Sundanya Arab Lembut-lembut Sampai Nabi sendiri mengakui kan Orang Yaman itu Hatinya lembut Kalau Jawanya Arab itu Yang ulet gitu Kerja itu Palestine Karena Palestine itu Terkenal dengan keteguhannya Tapi kalau Sumateranya Arab Yang ngomongnya keras gitu Belak-belakan Spontannya luar biasa Itu Mesir banget Di Mesir Gak ada ceritanya Kita nunggu Damri itu gak ada Yang ada ngejar Damri Kita nunggu di halte Damri ngeliat kita Makin iseng tuh Dicepetin Eh mahasiswa cepat Begitu Kita lari ngejar Yang gak biasa naik Damri itu Mahasiswa Malaysia Karena mereka kan Bahasiswa dari kerajaan Sehingga Dianjurkan jangan naik Damri Naik taksi Tapi kadang-kadang Mereka kehabisan duit juga Naik Damri Begitu turun Berlawanan arah Itu ngegelundung tuh Kita di atas Ketau-ketau aja Ah Malaysia Bukan negaranya ya Orangnya Karena terbiasa Naik taksi Naik Apa MRT Dan kita mah Damri Dusak-dusakan Kalau udah ramai Di dalam Damri Marah-marah Saluh ala nabi Udah Saluh ala nabi Saluh ala nabi Cara paling sederhana Mendamaikan orang di Mesir itu Suruh salawat Wah saluh ala humar Segala macam Mereka kalau ngomongnya Kasar tuh Menyebutnya humar Keledai Karena keledai itu kan Simbol hewan yang bodoh Di Al-Quran kan Ya humar Segala macam Humar Saluh ala nabi Saluh ala nabi Mulai lagi Tapi pas salawat Mereka bisa Cooling-cooling down dulu dikit Saking menghargai Rasulullah ya Kadang-kadang ada juga yang sambil marah Saluh ala nabi 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 Di Mesir Orang Sumatera Kuliah di Mesir Kebayangan Udah Sumatera itu mungkin Agak keras Kuliah di Mesir Jadi wataknya tuh terbentuk Dengan dua negeri Alhamdulillahnya Ketemu orang Jawa Yang mungkin Beda banget dengan Sumatera Gak mau dia orang Sumatera Saya Sumatera Sumatera Aceh pula Dan Aceh di tempat Markasnya Gam Aceh PD Dan itu kan Gam dulu Banyak disitu ya Terus yang kedua Gak mau yang Kulitnya Dop Eh Dof Kebanyakan Kepantai misalnya Saya nyebutnya Gak dop sih Nyebutnya eksotis gitu Ketiga Gak mau yang berewokan Gak usah tanya kenapa Keempat Gak mau anak pesantren Ini juga gak tau kenapa nih Empat-empatnya ada di saya nih Ya Allah Please jangan itu Ya Allah Saya pengennya itu Kuat-kuatan doa Ternyata doa saya lebih diijabah Tadi kan Ustadz Pas ketemu sama dia Kenapa kamu mau sama saya Paral empat-empatnya ada di saya Karena kamu punya yang kelima Apa? Hati kamu Gak gitu sih ngomongnya Yang jujurnya bukan itu Itu mah versi jaim ya Kalau versi jujurnya Kenapa? Karena kamu pelet gitu ya Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran Begitu ketemu Bismillahirrahmanirrahim Ria-ria dikit lah Tapi ria untuk kebaikan kan Biar dapat Seseorang yang sesuai dengan Isi hati Ngeklik langsung Ya Allah Ya Allah Berhasil Dan setelah itu Biarin Allah aja yang ngatur Mau kerja apa Mau tinggal dimana Ternyata Alhamdulillah Saya ngerasain justru Rezeki itu Allah mudahin Setelah menikah Dulu awal-awal Saya datang ke Bandung Kita ngontraknya itu Di rumah yang Tempat pembuangan sampah Di Tegalega tuh Di salah satu Lapangan di Bandung Di pojok Tegalega itu Ada pembuangan sampah Kita tinggal disitu Paling murah soalnya disitu Mulai saya usaha Nerjemahin buku Eh gak ada yang Mau nerbitin Terjemahannya jelek katanya Yaudah deh Mungkin bukan Terjemahannya yang jelek Ngeliat muka saya Dia sebel Banyak orang yang Ngeliat muka saya tuh Sebel Termasuk tadi Calon istri saya Pertama ngeliat muka saya Apaan sih nih orang Kayak gini banget Sekarang Kok gini banget ya Kamu Tuh Nerjemahin buku gak bisa Akhirnya saya nulis buku sendiri Karena gak bisa nerjemahin Nulis aja sendiri Capruk aja pokoknya Nulis apa yang bisa ditulis Tulis Ditaruh ke penerbit Juga gak ada yang mau nerbitin Ada satu-satunya penerbit Mau nerbitin Katanya Royalty nya Sedikit banget Dan bayarnya setahun sekali Bayangin Royalty setahun sekali Sedikit sekali lagi tuh Akhirnya saya nerbitin sendiri Jadi penerbit Jadi direktur Jadi penulis Jadi kuli Angkat buku Pakai kotak Malboro Lintasin jalan Soekarno-Hatta Ngirim ke Sumatera Kalimantan Pelan-pelan Akhirnya usaha Nambah dari penerbitan Ke jual pulsa Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih Bahasa kerennya Vendor takomsel gitu ya Saya tuh jual pulsa Ada 60 cabang pulsa di Bandung Sebelum ada di Alfamart Dan Indomaret 60 cabang pulsa Terus Nambah lagi ke Jual beli mobil Second Beli jual Beli jual Dikira orang kaya banget Padahal Gonta ganti aja Karena emang dijual Tapi yang harga murah Di bawah 100 juta Bukan yang mobil-mobil mahal Terus Coba-coba di properti Ternyata Allah mudahin Setelah menikah Karena kenapa Allah yang janjiin Allah gak mungkin ingkat Janji Gambling dikit lah di awal Tapi di tengah dan di akhir Kita akan melihat banget Gimana Allah nunjukin Kebenaran janji-janjinya Tapi kalau kita gak berani Gambling sama Allah Ya Allah pasti akan Nunjukin ke kita Yang Terbayangkan oleh kita Saya sering bilang Nasib kita itu Tergantung iman Kalau kita pengen Kehidupan kita amazing Kita harus punya iman yang amazing Kalau kita pengen Dapat lebih banyak miracle Dalam hidup kita Surprise Berarti iman kita itu Harus miracle Kalau iman kita ilmiah Kita hanya akan mendapatkan Kehidupan yang ilmiah Sesuai dengan hitung-hitungan kita Kalau kayak gini Kayak gini Satu tambah satu Dua Kalau kita pengen hidup kita Banyak kejutan Satu tambah satu Sepuluh Berarti kita harus punya Keimanan yang amazing Miracle Ajaib Kayak gitu Aku tergantung Prasangkah hambaku Kepadaku Dan salah satu cara Nguji iman Gambling aja sama Allah Saya berangkat ke Mesir Gambling Gak bawa uang sama sekali Tapi Alhamdulillah di Mesir Allah kasih rezeki yang luar biasa Bahkan Bisa ngirimin Buat adik-adik di Aceh Karena ibu saya Saya kalau telepon ibu Mak butuh apa Adik-adik belum bayar sekolah Kirimin Bayar sekolah Mak butuh apa Ini mau bulan puasa Di rumah gak ada kulkas Masa Beli kulkas Apa Es terus di tetangga Berapa kulkas Satu aja Gak usah banyak-banyak Beli kulkas Alhamdulillah bisa ngirim gitu Mak butuh apa lagi Ini kamu kalau telepon Mak harus Apa gak enak Ke tetangga Selalu nelfonnya Ke rumah tetangga Kan pasang telepon Dan di rumah Nanti kamu bayar ya Bulanannya Siap Kirimin Pokoknya Alhamdulillah Kehidupan di rumah kita juga Jadi terangkat Sejak ke Mesir Padahal pergi ke Mesirnya Gak punya modal Modalnya apa Allah di Indonesia Dengan Allah di Mesir itu sama Itu aja modal Kalau di Indonesia Saya bisa makan Kenapa di Mesir gak Orang Allahnya sama Yang ngasih makan kan sama Kecuali Allahnya beda Berarti Pendaftaran dulu Ngisi form visa dulu Segala macam kan Repot kan Tapi Allahnya sama Jadi yang ngasih saya makan Di Indonesia Allah yang itu Yang ngasih saya makan di Mesir juga Allah yang sama Jadi gak ada yang berubah Kecuali tempatnya doang Sumbernya sama Gambling Akhirnya Allah mudahkan Berangkat gak ada Beasiswa Tapi sampai disana Dapat tiga Beasiswa Dan ternyata mudah banget Pertama kayaknya Salah satu yang Paling cepat Dapat beasiswa Mesir itu saya tuh Biasanya kalau dari Indonesia Gak dapat beasiswa Terjun bebas Sampai di Mesir itu Harus lulus Ujian pertama dulu nih Baru dapat beasiswa Minimal 6 bulan Saya Kurang dari satu bulan Dapat beasiswa Datang Seminggu pertama Ditampung sama teman-teman Yang seleting Langsung lamar Beasiswa dulu Ke beberapa lembaga Mesir itu negara yang Menengah Bukan negara kaya Tapi memberi beasiswa Ke ratusan ribu Mahasiswa asing Negaranya tuh Bukan kayak Kuwait Kayak Emirate Kayak Dubai Bukan Negara biasa banget Lebih lemah dari Indonesia Secara ekonominya Tapi ngasih beasiswanya Luar biasa ke mahasiswa asing Ratusan ribu Terutama Afrika Nah akhirnya Saya coba tes Beasiswa Ditanya dari mana Indonesia Bisa ngaji gak? Karena dipikir orang Indonesia Gak bisa ngaji Saya bilang Dikit-dikit Biar gak ngasih yang susah-susah Gitu ya Dikit-dikit Saya bilang Oh yaudah Coba baca Baca surat apa Al-Fatihah aja deh Al-Fatihah ma Insyaallah lah ya Al-Fatihah Baca Saya pake Irama Al-Ghomidi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Dia nangis Wah baper eh Yang ngetesnya nangis Masya Allah Masya Allah Orang Indonesia bisa ngaji Ciprok langsung Beasiswa Wah Mudah gening Dapat beasiswa Saya datang lagi Ke lembaga yang lain Beasiswa Bisa ngaji Dikit-dikit Yaudah Coba ngaji Surat apa Terserah Al-Ikhlas boleh Oleh Al-Ikhlas Al-Ikhlas Al-Falak Al-Fatihah Lulus Alhamdulillah ya Ada gitu mah Insyaallah Lulus dikirain orang Indonesia tuh Kayak orang Yang baru masuk Islam Yang mungkin belajar Al-Quran juga baru gitu Alhamdulillah Saya udah Sering ikut Musabako dari Kecil Dan Alhamdulillah Sering juara nasional Jadi Dikit-dikit Bisa lah Untuk bikin orang Agak-agak baper Tau trik-triknya Akhirnya dia Apalagi Al-Fatihah Al-Ikhlas kan Alhamdulillah Dapat beasiswa Tiga langsung Akhirnya saya punya rumah Tiga Satu dekat sungai Nil Kalau lagi bete Disitu aja Sekalian kalau ada apa-apa Nanti nyemplung Pernah diputusin Tawaf sungai Nil Masa lalu ya Gak usah dibahas ya Terus rumah satu lagi tuh Di pelosok Kampung di Mesir Karena emang saya pengen Dapat culture Mesirnya Pengen kenal dengan orang-orang Mesir asli Di kampung banget tuh Yang disebelah rumah itu Ada kandang keledai Disitulah saya mengetahui Makna hadis Nabi Kalau kalian dengar suara anjing Dan suara keledai Berarti ngeliat saya Setan Berta'awus lah kan ya Suara keledai itu sering Di sebelah rumah saya Saya ta'awus Dia gak berhenti-berhenti Saya pergi dia berhenti Wah Bahaya gini Ini setannya siapa Gitu Di rumahnya ada yang di kampung Terus satu lagi rumahnya di asrama Di asrama mahasiswa Alhamdulillah Ternyata Allah mudahin banget tuh Coba Gambling Gara-gara Saya sering gambling kayak gitu Saya makin yakin aja nih Kan kita ngelatih Keimanan kita tuh Dengan pengalaman ya Salah satunya Kayak Ibrahim Bertanya ke Allah Ya Allah gimana cara engkau Menghidupkan yang mati Kata Allah Emangnya kamu gak beriman Beriman ya Allah Cuman pengen nambah Makin tenang hatinya Pengalaman Makin berani Makin berani Gambling ini Gambling itu Termasuk gambling Ketika saya Jadi Guide Di salah satu Apa Musim haji Berangkat Gak punya modal Kecuali bayar visa Sama tiket doang 500 dolar Kalo haji dari Mesir Murah banget loh 500 dolar Dan gak ada kuota Gak perlu nunggu sampai 10 tahun Bulan ini daftar Bulan ini berangkat Cuma 500 dolar Tapi buat mahasiswa kan Itu kadang-kadang Gede ya 500 dolar Minjam dulu sama teman Eh pinjam dong 500 dolar Kalo ada apa haji Oh yaudah Nanti pulang haji dibayar Insya Allah Berangkat nih Sampai di Mekah Kerjanya ngapain Nge-guiding Jamah-jamah Indonesia Yang mungkin butuh guide Butuh yang didorong Terutama dorongan lah Jadi jadi ojek Cuma waktu itu Gak ada aplikasi sih Aplikasi dorongan Bisa pesan Kayaknya perlu dibuat juga sekarang Saya Nyewa dorongan itu Wheelchair Duduk depan mesir Harum gini Mana ini yang kelihatan Agak-agak cacat Atau apa gitu kan Kayak hiu nyari mangsa gitu Mana nih yang agak Kesasar Gak ada Dua hari gak ada Akhirnya dua hari Saya cuma minum air zam-zam doang Gak makan Cuma minum air zam-zam Tidur Minum air zam-zam Nungguin gak ada Hari ketiga Alhamdulillah Lagi duduk-duduk Depan masjid harum Lewat ibu-ibu kayak Culang-culang gitu Kayak apa Bingung gitu kan ya Ini arah kemana Sama anaknya Nah ini kayaknya ada Ciri-ciri nih Saya datengin Bu Kenapa Kesasar Ya Nina Saya kesasar Rumah saya Saya tuh dari Jamaah Solo Maktab saya gak tau Di daerah mana Ibu gak bawa identitas Ya ketinggalan Tadi tasnya Pas buru-buru Wah Saya juga Baru pertama haji nih Belum tau juga Tempat maktab-maktab Kayak gitu kan Tapi bismillah Gambling Karena Allah Makanya kalau berani Gambling sama Allah Gak mungkin dikecewain Saya yakin banget tuh Saya buktiin Bu ikut saya aja Insyaallah Kita cari rumah ibu Kemana anak Arahnya Kesitu bu Ya saya juga gak tau Ikutin aja Ibu itu ikutin Jalan Jalan Bismillah Lahaulah Kan kata nabi Lahaulah Walaukataillabillah Itu mengelahirkan Keajaiban kan ya Sampai ada sahabat Yang baca Lahaulah Tiba-tiba Anaknya yang disandra Tiba-tiba lepas Dan selamat Lahaulah Walaukataillabillah Lahaulah Walaukataillabillah Jalan Gak lama kemudian Sekitar setengah jam jalan Lumayan lama sih Setengah jam Akhirnya ibu itu bilang Hah Masya itu Maktabnya ibu Itu teman-temannya ibu Sampai persis Di depan maktabnya Oh ya Alhamdulillah Emang arahnya kesini sih Ibu dari tadi juga Maktabnya ibu nih Akhirnya udah datang Perlukan sama teman-temannya Udah ditunggu Kemana aja Dari pagi kita tungguin Kirain kesasar kemana Ya ya saya kesasar Untung ditolong sama adik ini Dari mana adik Dari Al-Azhar Mesir Oh ya Alhamdulillah Bisa digayatin kita dong Alhamdulillah insyaallah Besok langsung janjian Jam sebelum subuh Saya udah on time Di depan maktab mereka Datang Alhamdulillah besoknya Kita digayatin Terus kalau ada Pemotongan hewan kurban Kita potongin Dapat rezeki dari Allah Gak mungkin Saya datang ke rumah Allah Pertama untuk ibadah Kedua untuk mencari rezeki Bukan buat saya doang Buat keluarga yang ada di Aca juga Dan saya niatkan ke Allah Gak mungkin pulangnya Tangan kosong Tidak ada yang datang Kepada Allah Pulang dalam keadaan kecewa Mustahil Itu prinsip Gak ada yang datang Kepada Allah Pulangnya kecewa Itu gak ada Yang datang ke Nabi aja Gak pernah pulang kecewa Apalagi pada robnya Nabi Nabi itu gak pernah Bikin orang kecewa Yang datang kepada Balai Pasti bawa sesuatu Kalau minta sesuatu Kepada Nabi Gak mungkin ditolak Apalagi Allah Jadi saya yakin nih Pokoknya saya datangnya Jangankan ke Mekah Ke Mesir aja Yang jauh dari Kaabah Allah tolong Apalagi Ini di dekat Kaabah Walaupun awalnya Allah pengen nguji iman kita Masih percaya gak Setelah dua hari gak makan Percaya kok tetap Ya Allah Cuman lapar sih Ya Allah Gitu Curhat aja sama Allah Kan kita Allah maha baik ya Jangan terlalu kaku lah sama Allah Ya Allah Saya adalah Gak usah gitu lah Ya Allah Saya lapar nih Kan Musa gitu Pas lagi di bawah pohon Di Madian Ya Allah Saya lapar Sementara engkau Dan saya fakir Kepada Kebaikan darimu Langsung Allah Beri bukan cuma makan Sampai istri juga dikasih sama Allah Akhirnya Pulang-pulang Alhamdulillah Bisa bayar hutang Mak Butuh apa? Kirimin Setiap tahun kayak gitu Pulang dari Indonesia Dari Mesir kayak gitu Sampai sekarang hidup Suka gambling Sehingga angka sepertiga Dari uang belanja Itu kecil Kalau dengan keyakinan kepada Allah gak mungkin ngecewain Karena udah terbiasa kayak gitu Ah sepertiga mah Pasti digantilah Ntar lagi juga Ketika ada musibah dikit Berakatnya dengan Allah HP saya Waktu itu harganya sekitar Satu juta setengah Jatuh nih Gara-gara buru-buru Mau tahajud di masjid Jam dua tahajud Jam dua saya bangun Kan udah telat nih Jadi panik Nyambar HP Jatuh Layarnya retak Gak bisa dipakai Saat itu juga saya bilang Allah Beri saya pahala dalam musibah ini Beri saya ganti Lebih baik darinya Tenang udah Salat tahajud Subuh Pagi-pagi diganti dengan Note 5 Yang waktu itu harganya masih 10 juta Allah kasih cash Dalam hitungan jam Tergantung persangka kepada hambanya Dan jangan selalu Mengidentikan bahwa Pemberian Allah itu sedekah Enggak Bisa dikasih Sebuah proyek Bisa dikasih Lewat sebuah Mungkin ada orang yang dulu udah lama Kita udah lupa juga Dia punya utama kita Tiba-tiba bayar Banyak cara lah Buat Allah Saya pernah mobil saya diserampet Sama aparat Dia yang salah Tapi dia yang marah-marah Tabrak dari belakang Wah Dia turun duluan Marah-marah duluan Nyuri start gitu Pas saya lah Wah ini aparat Mau diramein susah Yaudah deh Akhirnya dia pergi Saya harus Memperbaiki kendaraan saya Sejuta setengah Gak bisa akar dengan makhluk Karena dia zalim Saya akar dengan khalib Yang maha baik Yang syakur Ya Allah Beri saya ganti yang lebih baik dari ini Seminggu kemudian Saya ada suatu urusan pekerjaan Dapat Ganti dari Allah 15 juta 10 kali lipat dari yang sudah diambil Dan jangan bilang Kalau gak tadi udah jadi 16 juta setengah loh Enggak Kan kita kadang-kadang ngitungnya Suka gitu ya Padahal kalau gak ada 1 juta setengah yang kita ikhlasin Gak ada 15 juta Jadi tetap 15 juta sebetulnya Ya Allah Kalau kemarin gak ada kecelakaan itu Pasti saya udah dapat 16 juta setengah nih Ini agak-agak terlalu tamak ya Intinya teman-teman yang dirahmati Allah Yuk kita belajar Berakar dengan Allah itu di hati Bukan cuma Secara lisan Tapi libatkan hati kita Kalau berinteraksi dengan makhluk Berakar dengan makhluk Lewat lisan Saya terima nikahnya gitu kan ya Eh nikah Apa ajalah pokoknya Lisan kan Tapi kalau dengan Allah Hati Karena kalau gak melibatkan hati Gak sah akar kita dengan Allah Walaupun lisan kita Ngucapin yang paling manis sekalipun Karena orang munafik Lebih manis dari itu Nanti baca surat Al-Munafikun Gimana kata-kata orang munafik Baca lagi surat Al-Jumu'ah Baca lagi surat-surat lain Tentang orang munafik At-Tawbah Banyak kan cerita-cerita orang munafik Yang lisannya Baik Tapi hatinya Gak terlibat Maka Allah mengatakan Yuk kita berakar dengan Allah Dengan melibatkan hati Yaitu yakin InsyaAllah dengan begitu Allah akan tunjukin keajaiban dalam hidup kita Memudahkan urusan-urusan kita Memberikan kita kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga Itu aja yang bisa saya sampaikan Barakallahu liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih